Pernah dengar Coach Hafidin, mentor poligami? Itu sesat! Oke, saya akan bahas itu kenapa yang disebut dengan sesat. Mengapa saya bilang seperti itu? Oke, ini syarat-syarat poligami berdasarkan hukum yang ada di Indonesia dan berdasarkan hukum Islam. Dasar hukum poligami ada di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga pasal 56 ayat 1 KHI, Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syaratnya apa aja sih? Yang pertama, untuk syarat poligami adalah sebagai berikut. Ada 4 syarat yang wajib diketahui oleh suami apabila ada pikiran untuk poligami. Yang pertama, ada persetujuan dari istri-istrinya, terutama istri yang pertama. Yang kedua, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Yang keempat, pengadian juga akan memberikan izin apabila istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri terdapat cacat fisik atau badan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian istri tidak bisa melahirkan atau keturunan. Nah, yang nomor empat ini, apabila si istri itu tidak mengizinkan, maka tidak jadi poligaminya. Nah, kalau misalkan nomor satu terpenuhi, misalkan istri sudah mengizinkan, kemudian dia misalkan bisa memberikan keturunan dan lain-lainnya. Tapi nomor pertamanya, dia mengizinkan, maka sah poligaminya. Jadi, kalau saya dengar cerita dari mentor poligami itu, tidak perlu adanya izin dari istri yang pertama, itu sesat. Sedangkan syarat poligami dalam Islam itu, yang pertama, jumlah istri tidak lebih dari empat. Itu sesuai dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3. Kemudian yang nomor dua adalah, urusan akah tiap istri harus terpenuhi. Itu ada dalam Surat An-Nisa ayat 34. Kemudian yang ketiga, berlaku adil terhadap para istri. Itu ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 129. Dan untuk istri yang kedua, apabila menikah tidak sesuai dengan aturan yang ada di negara kita, maka dia nikahnya secara agama. Dan kalau misalkan dia punya anak, anaknya itu tidak akan dapat waris secara resmi dalam negara. Dan juga si istrinya juga sama. Gitu kan, tidak akan dapat warisan dari suaminya. Meskipun sah secara agama. Jadi rugi loh. Ya mending, kalau saya pribadi ya. Kalau istri saya, kalau istri nanya misalkan. Kang, apakah ada pikiran untuk poligami? Saya jawab. Kalau misalkan diizinkan Alhamdulillah. Kalau enggak, ya pasrah. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Kalau misalkan teman-teman mau poligami, hati-hati.